Oke, kita mulai ya. Sampai jumpa. Ya, cukup. Silakan bagi yang belum presensi di akun masing-masing, silakan dicoba ya. Di tempat saya sudah ada 21. Kalau nggak bisa, bisa saya absenkan dari sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kemarin saya coba kalau untuk akses portal ini, itu lebih cepat pakai HP. Kalau dipakai laptop ini, saya juga masih belum berhasil. Lebih, nggak tahu ya, trafiknya mungkin lebih tinggi kalau yang lewat laptop ini. Meskipun mesinnya sama ya, tapi kalau untuk yang lewat laptop ini agak susah ini, saya harus berkali-kali kalau bisa berhasil. Sudah 24, sekarang tingkat keberhasilannya sudah makin tinggi ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, presensi sudah selesai. Ya, minggu lalu sudah saya jelaskan tentang sistem perkuliahan ya. Saya ingat saya sudah saya jelaskan semua aspek-aspeknya, termasuk biasanya saya mengawali perkuliahan dengan obrolan pembuka ya. Dengan obrolan yang tidak ada hubungannya dengan materi kuliah, tapi nanti akan berguna untuk karir, untuk lingkungan kalian ya. Untuk aktivitas yang non-akademik gitu ya. Dan paling hanya sekitar 5 menit ya untuk obrolan pembuka. Yang nanti di kesempatan yang lain juga saya akan minta kalian ya, perwakilan untuk juga misi ya, ngobrol sebelum kuliah sekitar 5 menit ya. Obrolan tentang karir, tentang keluarga, tentang teman, tentang lingkungan kampus atau lingkungan masing-masing ya. Di rumah masing-masing gitu, yang bisa diceritain ke teman-teman dan bisa bermanfaat untuk non-akademik gitu. Oke. Hari ini saya kepingin mengawali perkuliah dengan obrolan tentang adaptability ya. Sudah ada yang pernah dengar barangkali ya, tentang konsep adaptability. Intinya adalah kemampuan kita untuk beradaptasi. Coba saya kepingin tahu teman-teman yang dulunya waktu SMA itu jurusannya IPA. Coba raise hand. Ada ya, itu raise hand ya masing-masing ya. Pake tepuk tangan juga boleh, atau pake kode. Oke. Lebih dari setengah ya. Ya, silakan bisa diturunkan lagi. Sekarang yang kedua, pertanyaan saya yang kedua. Tahun lalu kan kalian masih kuliah klasikal ya, kuliah yang di Kampus Jurang Bangu ya. Siapa yang tinggalnya di luar wilayah Jambut Itabek dan kemudian harus ngekos? Atau siapa yang tinggalnya ngekos yang nggak bolak-balik rumah? Ya, hampir setengah juga ya. Ya, silakan diturunkan lagi. Adaptability itu sekarang menjadi semakin penting ya, ketika kita menghadapi situasi yang baru. Nah, salah satu contohnya yang tadi itu, kita harus bisa beradaptasi ya. Misalnya adaptasi terkait dengan bidang baru ya, bidang baru yang kita pelajari. Teman-teman yang dulunya waktu SMA adalah anak IPA ya, yang biasa belajar fisika, biologi gitu ya, ilmu sains. Dan sementara di stand belajar ilmu sosial ya, akuntansi, keuangan, ekonomi, polisi, itu semuanya ilmu sosial. Yaitu memerlukan kemampuan untuk beradaptasi. Kemudian yang tinggal di luar rumah asalnya ya, yang harus ngekos atau berpindah kota ya, itu juga memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan ukuran ini ya, adaptability ini sekarang menjadi semakin penting ya. Dulu orang diukur dalam tanda putih kualitasnya ya, dengan yang namanya IQ, intelligence quotient. Kemudian muncul konsep EQ ya, EQ, emotional quotient. Kemudian muncul konsep SQ, spiritual quotient. Ada yang menggambungkan jadi SQ. Kemudian ada yang juga membuat yang namanya DQ ya, DQ, digital quotient. Orang itu diukur dari kemampuan dia menguasai teknologi digital ya. Nah sekarang yang menjadi banyak bahan pembicaraan adalah AQ ya, AQ, adaptability quotient. Jadi orang itu akan bisa sukses kalau dia bisa beradaptasi. Intinya begitu. Nah ini penting sekali buat teman-teman ya, tadi yang sudah pernah mengalami berpindah bidang ilmu harus bisa menyesuaikan gitu ya. Kemudian berpindah lokasi juga harus bisa menyesuaikan. Teman-teman nanti akan penempatan kerja ya. Yang sudah kuliah di Jakarta ya, di sini di kota besar nanti akan penempatan kerja di daerah terpencil misalnya gitu ya. Itu juga memerlukan persiapan, adaptability ya. Akan bertemu dengan teknologi yang baru, akan bertemu dengan teman-teman yang baru, bertemu dengan suasana kantor yang baru ya, akan bertemu dengan peraturan-peraturan yang baru ya. Ketika kuliah belum ada peraturan itu atau mekanisme itu ya, yang dipelajari di kuliah, ternyata nanti ketika kita sudah kerja sudah berubah. Teknologi atau peraturannya sudah berubah, sudah nggak dipakai. Itu kita tidak bisa menyalahkan apa yang sudah terjadi, tapi yang ditentukan adalah kemampuan kita untuk beradaptasi, adaptability, untuk menyesuaikan. Jadi ini teman-teman perlu ya, mengukur sejauh mana saya bisa beradaptasi. Bisa move on dari keadaan-keadaan yang sebelumnya ke keadaan-keadaan yang baru. Untuk tidak selalu menyalahkan masa lalu dan terjebak pada yang, kemarin kan nggak gitu, sekarang kenapa begini. Jadi kemampuan kita untuk merespon perubahan lingkungan itu menjadi faktor kunci ya, teman-teman, untuk nanti sukses di dunia kerja, di karir, di keluarga, di lingkungan. Kemampuan kita untuk menyesuaikan dengan keadaan perubahan yang di luar kontrol kita. Oke, itu saja untuk obrolan kita pembuka kuliah. Kita hari ini akan membahas dua chapter, tapi biasanya saya tidak akan bahas semuanya ya, saya akan bahas poin-poinnya saja. Nanti akan lebih banyak yang di chapter 5, untuk yang chapter 6, itu contoh-contoh sedikit. Pak, maaf, apakah boleh izin ikut merekod? Silahkan, bisa ya di situ ya? Dijadikan kohos dulu, Pak. Sebenarnya sini, di tempat saya sudah rekod dan rekaman-rekaman itu nanti saya upload di LMS. Ya, rekaman kuliah nanti ada di LMS ya, teman-teman. Ini rekodnya semuanya ada. Kita dua chapter ini, kita akan belajar mengenai externality. Dua chapter ini sama-sama membahas externality, yang chapter 6 ini konsep-konsepnya, yang chapter 6 itu contohnya. Jadi, contoh yang paling nyata atau contoh yang paling banyak digunakan dalam menjelaskan eksternalitas adalah fenomena global warming ya. Meskipun istilah ini sekarang sudah tidak begitu dipakai ya, karena sudah ada istilah yang lebih tepat yaitu climate change, perubahan iklim. Global warming hanya salah satu fenomena dari perubahan iklim. Ya, jadi dulu pertama kali istilah ini yang diperkenalkan ya, terjadi pemanasan global, tapi kemudian dikembangkan ya, dipelajari, dan istilah yang sekarang digunakan adalah climate change. Jadi, intinya terjadi pemanasan global, terjadi perubahan iklim. Kalau dulu waktu SD, teman-teman buku teks mengatakan kalau bulan Oktober sampai Maret adalah musim hujan, April sama dengan September adalah musim panas gitu ya. Kalau sekarang sudah tidak dihidup, karena sudah iklim itu sudah berubah gitu. Jadi, terjadi kenaikan, salah satunya ya, terjadi fenomena global warming. Nah, kemudian apa relevansinya dengan mata kuliah kita ya? Ini adalah salah satu dari yang disebut dengan externality ya. Externality yang merupakan salah satu contoh dari market value atau kegagalan pasar. Jadi, externality itu muncul ketika satu tindakan ya, oleh seseorang atau satu pihak, kemudian berdampak kepada pihak lain ya, tetapi kemudian tidak ada kompensasi ya, atas tindakan itu ya. Kita melakukan sesuatu, ada terjadi sesuatu ya, kita berdampak kepada orang lain, tapi kemudian tidak ada kompensasinya ya, tidak menerima imbalan maupun tidak, kalau misalnya negatif tidak ada denda atau mengeluarkan biaya banyak. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari kegagalan pasar yang kemarin sudah kita bahas ya. Kenapa public finance ada? Karena public finance berasumsi bahwa pemerintah perlu campur tangan terhadap ekonomi. Kalau di ekonomi tentu ada yang tidak percaya dengan itu ya, yang tidak perlu campur tangan. Tapi kita berawal dari asumsi itu, bahwa pemerintah perlu campur tangan terhadap ekonomi. Jadi, bagaimana peran pemerintah dalam ekonomi? Itulah yang dibelajari oleh public finance. Dan, kenapa pemerintah perlu campur tangan terhadap ekonomi? Karena terjadinya market failure, terjadinya kegagalan pasar. Dan pemerintah tidak perlu menunggu sampai terjadi kegagalan pasar, pemerintah berperan di ekonomi itu untuk mencegah atau meminimalisir potensi terjadinya kegagalan pasar. Kegagalan pasar itu intinya adalah terjadinya inefisiensi. Nah, salah satu bentuk atau contoh kecil dari market failure adalah externality. Ketika terjadi sesuatu, berdampak terhadap kita, tapi kemudian tidak ada kompensasi atas itu. Nah, externality itu ada yang negatif dan yang positif. Ini kalau yang terkait dengan yang negatif. Yang negatif bisa dari sisi produksi, bisa dari sisi konsumsi. Jadi, produksi baja misalnya mengakibatkan orang menjadi sakit karena pencemaran, itu mereka juga tidak mendapatkan kompensasi. Padahal mereka kena dampaknya. Itu negatif production. Atau yang disebabkan oleh karena konsumsi. Jadi, kita merokok di satu tempat, kemudian mengakibatkan, kita mengkonsumsi rokok, mengakibatkan orang lain menjadi sakit. Itu juga. Dia kena dampaknya, tapi kita tidak mengasih kompensasi apa-apa ke dia. Jadi, ini secara ekonomi disebut inefisien, karena tidak terjadi transaksi. Kalau kita mencelakai atau merugikan orang, kita harus bayar kompensasi. Atau sebaliknya, nanti ada eksternalisi yang positif. Kita lewatin saja. Positif itu kalau dia menguntungkan. Ketika kita melakukan sesuatu, menguntungkan orang lain, dan kita juga tidak dapat imbalan. Kalau eksternalisi dikaitkan dengan efisiensi tadi, karena inefisiensi itu adalah market value, jadi eksternalisi dihubungkan dengan efisiensi. Bagaimana kalau secara ekonomi, eksternalisi itu akan mengarah kepada inefisiensi. Kalau terjadi terus-menerus, tidak ada campur tangan dari pemerintah. Jadi, kalau terjadi, ada orang melakukan sesuatu, kemudian berdampak buruk, dan ternyata orang yang kena dampaknya itu tidak dikasih kompensasi, atau orang melakukan sesuatu berdampak baik, tidak mendapatkan reward, itu kalau di pasar itu menambahnya inefisiensi. Artinya tidak ada transaksi ekonomi di situ. Tidak ada imbal balas yang sesuai. Pasar dikatakan efisien ketika tadi mereka mampu menyisukkan diri dengan kalau orang menawarkan barang, dia akan dibeli. Orang memproduksi, dia akan mendapatkan hasil, dia akan mendapatkan imbalan. Dan itu akan tercipta secara alami. Kalau memberi, dia akan dikasih imbalan. Kalau dia menerima, dia yang harus membayar imbalan. Negatif contoh, negatif produksi, produksi baja ini kalau digambarkan. Kemudian ada juga yang, contoh externality adalah dari SUV. SUV itu adalah sport utility vehicles, mobil-mobil berukuran besar, yang menyebabkan isu-isu pencemaran lingkungan, kemudian kecelakaan. Mereka akan menggunakan badan jalan yang lebih banyak, sehingga orang lain akan terkena dampaknya susah menggunakan jalan, karena dia saiznya lebih besar. Dan juga kemungkinan terjadinya kecelakaan, karena mobil-mobil besar ini akan bisa berdampak kepada mobil-mobil yang lebih kecil. Itu dampaknya dari penggunaan, contoh externality yang diakibatkan dari kita menggunakan mobil berukuran besar, atau SUV. Externalality bisa juga berdampak positif, atau positif externality. Jadi bisa dari production, bisa dari consumption. Jadi ketika kita memproduksi satu barang, dan kemudian barang itu mengakibatkan orang menjadi lebih sehat, menjadi lebih baik hidupnya, tapi juga pasti perusahaan tidak mendapatkan kompensasi. Kemudian bisa dari konsumsi juga, kalau kita melakukan sesuatu kemudian berdampak baik, tapi kemudian tidak mendapatkan kompensasi. Jadi externality bisa dimakibatkan positif, bisa negatif. Meskipun secara umum adalah negatif. Secara umum negatif, dan disitulah peran pemerintah untuk mengatasi negatif externality, atau dampak negatif dari externality. Artinya negatif externality itu tidak mungkin dihentikan, tidak mungkin dihilangkan, tetap akan terjadi di pasar. Fungsi pemerintah adalah untuk mengelola, mengurangi dampaknya. Jadi kalau tadi ada dampak, oil exploration, bukan berarti dihentikan. Industri ini, atau bidang ini, memperkerjakan banyak orang. Kemudian ini terkait dengan private sector solution. Kita akan fokus yang di public sectornya. Ini kalau yang terkait dengan teorema ini, saya lewatin saja. Intinya adalah externality itu bisa, kadang-kadang disebut dengan di-internalize. Internality itu adalah ketika dampaknya dirasakan juga oleh pelakunya. Jadi tidak hanya dampak pada biaya eksternal, tapi juga kepada biaya internal. Dan juga bagaimana pemerintah dengan model, dengan kebijakannya, dengan kebijakannya itu akan berusaha mengurangi potensi terjadinya kegagalan pasar. Dan kadang-kadang externality itu bisa di-minimalisir dengan cara di-lokalisir. Di-lokalisir itu artinya supaya dampaknya tidak terlalu luas. Dampaknya hanya di masyarakat tertentu atau komunitas tertentu dan tidak sampai ke seluruh negara atau seluruh dunia. Meskipun tidak semuanya bisa dilakukan seperti itu. Tapi salah satu solusinya adalah seperti itu. Jadi tidak selalu, tidak berdampak sampai dengan ke global atau dengan skala yang besar. Oke, pengantarannya sampai di sini. Silahkan yang akan memberikan review. Saya, Pak. Nadia. Jadi hari ini kita belajar tentang eksternalitas yang terjadi di lingkungan. Nah, eksternalitas itu artinya sebuah peristiwa yang muncul ketika suatu tindakan oleh satu pihak itu berdampak ke pihak lain. Tetapi pihak lain itu tidak diberi kompensasi atau imbalan. Nah, bentuk kegagalan pasarnya itu berupa eksternalitas itu tadi yang mana harus diintervensi oleh pemerintah. Kenapa harus diintervensi? Yaitu untuk mencegah terjadinya inefisiensi lebih lanjut di pasar. Nah, eksternalitas itu tadi terbagi atas dua jenis dampak. Yaitu yang pertama dampak negatif yang mana orang yang menyebabkan eksternalitas tersebut itu harus denda karena merugikan orang lain. Nah, eksternalitas negatif dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang pertama produksi. Eksternalitas negatif produksi itu contohnya pabrik baja yang mana saat memproduksi itu membuang limbah. Contohnya limbah ke sungai atau kemana yang dapat mencemari lingkungan dan membuat ekosistem sekitarnya itu rusak atau bahkan membuat orang itu sakit. Kemudian ada kelompok eksternalitas negatif konsumsi. Contohnya itu kegiatan merokok yang mana apabila satu pihak merokok maka asapnya akan menyebar ke seluruhnya dan menyebabkan orang sekitarnya itu menjadi perokok pasif dan bisa menjadi sakit. Kemudian ada eksternalitas positif yang mana seharusnya itu orang yang terdampak itu harus membayar ke orang yang dapat menyebabkan eksternalitas positif tersebut. Dibagi atas dua jenis juga yaitu produksi dan konsumsi. Untuk produksi contohnya misalkan seseorang yang memiliki kebun buah yang mana di situ tumbuhan menghasilkan berbagai macam manfaat untuk orang sekitarnya. Bisa jadi menghasilkan oksigen atau menimbulkan keindahan yang dapat membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Nah selanjutnya ada contoh tadi itu tentang eksternalitas SUV yang mana merupakan contoh eksternalitas negatif. Kemudian eksternalitas itu bisa diinternalisasi atau menimbulkan dampak kepada orang yang menimbulkan itu sendiri atau pelakunya. Yang mana oleh pemerintah itu berusaha untuk meminimalisasi dari dampak eksternalitas itu dengan cara localized atau mencegah dampak dari eksternalitas itu untuk menyebar lebih besar lagi. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, thank you Nadia. Ada yang mau menambahkan atau mau pertanyaan silahkan. Isin bertanya Pak? Iya. Kalau kita kewangan publik ini berangkat dari asumsi bahwa pemerintah bisa campur tangan pada kegiatan ekonomi Pak ya? Iya. Ini gimana ya peran pemerintah untuk mengatasi eksternalitas ini Pak? Dampak dari eksternalitas ini Pak. Iya. Iya, terima kasih. Mohd. Wahyu ya. Mohd Waliuddin Pak. Waliuddin. Iya. Ini jawabannya sebenarnya ada di slide-slide selanjutnya ya. Gimana caranya pemerintah mengatasi eksternalitas ya? Karena ditanyakan sekarang ya. Saya jawab sekarang. Jadi ada beberapa pilihan ya. Supaya yang jelas pemerintah tidak bisa menghentikan kegiatan ekonominya ya. Kegiatannya itu ya. Kegiatan misalnya tadi apa mencemari perusahaan produksi baja kemudian mencemari lingkungan. Itu nggak mungkin apa solusinya bukan berarti nggak boleh ada produksi baja supaya nggak ada pencemari lingkungan. Itu mereka juga perusahaan juga investasi ya. Kemudian membuka lapangan kerja menghidupkan ekonomi sekitar dan sebagainya. Jadi solusinya bukan itu. Bukan kemudian nanti nggak boleh ya ada pabrik baja gitu ya. Karena yang namanya pencemaran itu seringkali itu adalah dampak apa namanya ikutan ya yang tidak mungkin dihindari. Bahwa yang namanya produksi seperti itu ya pasti akan ada bahan-bahan yang mencemari. Nah apa yang dilakukan pemerintah terhadap kegiatan kegiatan seperti itu yang bisa dilakukan adalah meminimalisir dampak negatifnya. Karena kok ada tadi ada positif dan ada negatif gitu ya. Bahwa dengan berdini perusahaan itu dampak positifnya membuka lapangan kerja misalnya. Itu oke gitu ya. Kemudian dampak negatifnya adalah mencemari lingkungan. Bagaimana supaya mencemari lingkungan ini ini tidak bisa diminimalisir gitu ya. Misalnya oh dilokalisir harus dibuang di tempat tertentu atau harus dilakukan pengolahan yang bagus gitu ya. Supaya dampak negatifnya menjadi berkurang. Nah konkretnya apa? Pemerintah itu bisa memberikan apa namanya insentif ya. Insentif bagi bagi para pelaku industri yang melakukan hal seperti itu. Jadi di Indonesia ada yang namanya bukan hanya di Indonesia ya. Di seluruh dunia itu ada yang namanya karbon kredit. Karbon kredit itu adalah kompensasi yang akan diberikan oleh pemerintah ketika sebuah korporasi itu bisa mengurangi emisi CO2. Dan itu bisa diukur. Ada teknologinya untuk mengukur. Jadi kalau dia bukan dihentikan usahanya tapi kita berikan stimulus gitu ya. kalau you bisa produksi bisa mengurangi emisi CO2 ya yang akan berdampak pada global warming tadi itu bisa diklaim. Mereka bisa klaim. Dan kita bisa berikan insentif gitu ya. Pengurangan pancak dan sebagainya. Dan atau menggunakan apa justru di di apa dikurangi ya. Dikurangi minat orang untuk menggunakan produk dia dengan cara misalnya dipanjakin tinggi. tadi ya misalnya SUV atau kendaraan-kendaraan besar dengan konsumsi BBM yang besar makan, badan, jalan kemudian tingkat kecelakaan juga bisa mengakibatkan kecelakaan yang lebih tinggi gitu ya. Itu bisa dipajakin yang besar. Dipajakin yang tinggi supaya konsumsinya berkurang. Penggunaan produk itu menjadi berkurang. Dan yang ketiga bisa dengan regulasi. Jadi bisa dengan pajak, bisa dengan subsidi atau insentif, bisa dengan publika. Bisa dengan regulasi. Pemerintah bisa melakukan regulasi untuk mengurangi dampak eksternality. Misalnya dulu ketika kita mengulangkan regulasi untuk mengurangi polusi udara akibat penggunaan bahan bakar minyak tanah. Minyak tanah adalah bahan bakar yang paling jelek dan itu juga bahan bakar fosil yang sumbernya minyak bumi sudah semakin berkurang. Maka pemerintah mengulangkan regulasi bahwa harus berpindah ke gas untuk mengurangi dampak-dampak. Maka dengan regulasi perpindahan energi minyak tanah ke gas orang akan berpindah. Orang akan berpindah dan berpindah ke energi yang lebih aman untuk mengurangi dampak-dampak tadi. Dan orang dengan terpaksa maupun suparela dia harus mau pindah karena sudah tidak ada lagi yang menjual minyak tanah. Ya itu contoh-contohnya. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Pak. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini yang terkait dengan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini yang tadi barusan ditanakannya. Jadi bisa dengan taxation dipajikin supaya orang nggak mau pakai. Atau dikasih subsidi, dikasih insentif supaya orang mau pakai yang bagus-bagus. Atau dengan regulasi supaya orang berubah. Supaya yang negatif-negatif itu kemudian kita berubah ke yang lebih baik. jadi bisa dengan cara-cara seperti ini. Bagaimana pemerintah itu mencoba mengurangi dampak negatif dari externaliti. Berikutnya, contoh-contoh ini sudah kita bahas terkait dengan apakah pajak, subsidi. Tentu pajak dan subsidi ini saling bertentangan. Karena kalau pajak itu artinya kita pungut. Kalau subsidi justru kita kasih atau kita dorong. Kalau dipajikin itu seolah-olah kalau bisa jangan dipakailah. Kalau dipakai ada harganya, harganya lebih mahal. Kalau yang subsidi justru kita dorong supaya dia pakai. Jadi harganya akan lebih murah. Kemudian regulasi. yang ini kalau BGVN ini contoh di Amerika. Ini kalau kita lebih contoh yang misalnya regulasi terkait dengan penggunaan bahan bakar peralihan ya regulasi dari bahan bakar minyak tanah ke bahan bakar gas. Kalau terkait dengan price and quantity ini saya lewati aja ya lebih kepada hitung-hitungan ekonomi. Jadi kita akan langsung ke ini contoh-contoh ya jadi kebocoran nuklir itu juga dampak-dampak negatifnya sangat banyak. Nah ini aja poin pentingnya dari chapter ini adalah bahwa externality itu yang menjadi fokus adalah dampaknya. Jadi bukan hasilnya ya. Bahwa kita membuka pabrik wajah menghasilkan keuntungan. Itu hasilnya ya. Externality tidak membahas hasil itu. Karena apa? Yang namanya keuntungan yaitu adalah hasil dari pertama pengusaha atau perusahaan itu mereka berinvestasi ya. Dengan berinvestasi mengambil risiko juga ya. Yang namanya membuka usaha tidak ada yang langsung untung. Dan belum tentu akan untung. Tahun pertama kedua ketiga dia pasti akan masih rugi. Karena investasi besar untuk beli tanah bagian pabrik dan sebagainya. Nah itu hasil dari kegiatan dia. Kemudian dia misalnya beli barang 800 terus dijual seribu. Artinya dia ada biaya produksi juga. Itu hasil. Nah externalality tidak membahas hasil-hasil itu ya. Tapi dampak. Dampak itu lebih kepada pengaruh. Pengaruh kepada pihak lain. Bahwa dengan tadi membuka pabrik baja dampaknya adalah membuka lapangan kerja. Misalnya merangsang pertumbuhan industri-industri yang terkait misalnya kelopak pribadi itu mendukung industri konstruksi misalnya. Industri pembangunan. Nah tapi kemudian dampak-dampak itu tidak ada kompensasinya. Tidak ada kompensasi atas dampak itu. Kalau dampaknya negatif itu tidak ada rendah atau dampak positif itu tidak ada reward. Karena kalau ada kompensasinya maka itu bukan externality. Kalau misalnya kita melakukan pencemaran udara. Pabrik kita produksinya mencemari udara. Produksi CO2 dalam pembelapaknya. Kemudian ada orang yang sakit gara-gara itu. Kalau orang yang sakit itu kemudian kita kasih uang untuk berobat, kita kasih kompensasi, maka itu bukan externality. Itu menjadi semacam transaksi ekonomi. Kalau saya mencelakai, saya akan bayar rendah. Atau kalau saya melakukan hal yang baik, saya punya mesin penyaring udara, membuatkan orang menjadi hidupnya lebih sehat. Itu kalau tidak ada kompensasi, baru itu externality. Tapi kalau dikasih kompensasi, kita dapat penghargaan, kita dapat royalti, maka itu bukan externality. Karena apa? Itu transaksi ekonomi. kita melanggar kita didunda, kalau kita berprestasi atau melakukan yang baik, maka kita akan dapat imbalan. Maka itu efisien. Itu market yang tercipta sendiri. Ada imbalan. Berapa imbalannya? Terserah dengan mekanisme pasar. Kalau yang externality, itu terjadi positif atau negatif, tapi tidak ada kompensasi. kemudian externality itu menjadi jawaban bagi pertanyaan berkait dengan kapan kita itu harus mempelajari public finance. Jadi karena tadi public finance berasumsi pertama bahwa pemerintah itu perlu melakukan campur tangan dan campur tangan itu untuk mencetak market failure dan salah satu bentuk dari market failure yang ada adalah externality ketika sudah melakukan satu tindakan positif maupun negatif dan tidak ada kompensasinya. Maka disinilah kemudian intervensi pemerintah ke ekonomi itu menjadi punya justifikasi. Karena apa? Kenapa harus intervensi? Atau kapan harus intervensi? Ketika terjadi externality. Ketika terjadi positif negatif externality, positif negatif efek dari sebuah tindakan dan kemudian tidak ada kompensasi. Maka pemerintah mencoba melakukan upaya untuk bagaimana supaya pihak-pihak ini tidak terlalu terdampak, terutama untuk yang negatif. Tidak terlalu terdampak dengan kejadian-kejadian itu, sehingga harus dibuat satu policy yang bisa mengakomodir. jadi tadi ada juga yang teks dan subsidi tadi sudah kita bahas dan juga bisa regulasi quantity-based kalau tadi regulasi terkait dengan minyak tanah sudah tidak diproduksi masih ada tapi akan sangat sulit karena sudah tidak ada yang beli juga karena sudah berdasarkan regulasi bahwa energi yang kita pakai sekarang adalah energi gas jadi izin untuk produksi minyak tanah itu sudah ditutup atau sudah sangat sedikit dan tidak ada yang mau juga produksi karena tidak akan ada yang beli hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat khusus di laboratorium atau yang jumlahnya sudah sangat-sangat kecil bagian kedua silahkan yang akan memberikan review atau yang mau pertanyaan juga boleh saya mau bertanya Pak kalau misalkan ada perusahaan yang ilegal dan pemerintah itu tidak tahu dan dia menyebabkan misalnya polusi meminimalisirnya bagaimana Pak oke silahkan ada yang mau berpendapat sebelum saya jawab pertanyaannya jelas ya ada yang berpendapat ya ada dua isu ya kalau yang perusahaannya ilegal baik dia itu melakukan tindakan negatif ya pencemaran misalnya atau enggak itu apa pertama isu legalitasnya korporasi yang ilegal dia tidak bisa beroperasi dalam arti secara hukum secara hukum tidak bisa karena baik dia itu berjalan dengan benar maupun tidak kalau perusahaan ilegal itu tidak bisa dan korporasi yang ilegal itu tidak akan bisa besar tidak akan bisa karena kalau dia besar pasti akan terdeteksi transaksi transaksi dia akan terdeteksi artinya transaksi normal dalam arti bukan transaksi misalnya pasar gelap di perdagangan narkoba mereka bukan perusahaan mereka itu jaringan sel-sel mereka itu bergeraknya individu-individu mereka bahkan tidak ada mungkin yang punya legalitas kalau yang korporasi yang melakukan transaksi ekonomi yang normal untuk bisa menjadi besar mereka harus punya legalitas enggak mungkin mereka akan bisa jadi besar jadi perusahaan ilegal itu yang pertama secara hukum tidak bisa beroperasi dan yang kedua secara bisnis mereka tidak akan pernah jadi besar secara legal karena semuanya menurut aspek legalitas harus punya surat izin harus punya NPPP dan seterusnya nah gimana kalau yang ternyata ilegal itu juga kemudian melakukan pelanggaran jadi itu dua sisi yang berbeda cara mengatasinya bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah kalau terkait dengan aktivitas ilegal seperti itu yang pertama sepertinya dari sisi legalnya itu sudah cukup untuk menghentikan aktivitas jadi kalau untuk ilegal itu solusinya berhenti aktivitasnya atau dilegalkan jadi dia harus mengurus legalisasi dan untuk kata kalah penghitungan atau bagaimana supaya pemerintah bisa meminimalkan dampaknya dengan dia dihentikan operasinya dampaknya dampaknya akan minimal dampaknya akan berhenti operasinya itu akan lebih mudah yang lebih susah sebenarnya adalah yang korporasi-korporasi yang legal korporasi-korporasi yang legal kalau yang ilegal itu bisa dihentikan atau tadi dilegalkan dan kemudian kebijakan-kebijakannya ditegakkan regulasi-regulasinya yang agak susah sebenarnya adalah yang legal mereka yang beroperasi sudah banyak sudah besar karena dia legal bisa menjadi besar dan kemudian itu menimbulkan tadi eksternalitas negatif contohnya apa perusahaan rokok misalnya itu legal itu semuanya dan mereka besar sekali tapi kemudian mengibatkan dampak-dampak misalnya menimbulkan banyak penyakit itu sulit penanganannya karena apa tidak mungkin dihentikan kalau yang ilegal bisa langsung dihentikan tapi kalau yang legal dan mereka besar itu akan sulit karena kalau dihentikan industri-nya itu berdampak kemana-mana perusahaan rokok itu karyawannya puluhan ribu jadi itu menjadi semakin sulit kalau yang sudah legal makanya jadinya solusinya tidak dihentikan kalau yang ilegal tadi dia bisa langsung dihentikan tapi kalau yang legal itu akan semakin sulit tantangannya sehingga yang bisa dilakukan adalah meminimalisir dampaknya dengan cara tadi bahwa mungkin akan ada pembahasan di chapter 6 terkait dengan misalnya rokok itu menghentikan orang untuk merokok itu tidak mungkin orang yang sudah merokok itu dia tetap akan merokok tidak bisa dihentikan yang bisa dilakukan adalah bagaimana meminimalisir dampak dari merokok itu dengan cara apa harga rokok dinaikkan atau diberikan tarif pajak atau juga yang lebih tinggi daripada barang-barang yang lain untuk tadi untuk di storage use untuk mengurangi penggunaan betapapun secara fakta menaikkan harga rokok itu belum tentu akan bisa mengurangi konsumsi rokok karena kalau orang sudah merokok itu harga rokok naik tapi paling tidak disitu sudah ada upaya pemerintah ini sudah dinaikin harganya jadi orang mestinya bisa berpikir ulang dia mau merokok atau enggak atau dia melakukan cara lain teman-teman sudah tahu kalau di bungkus rokok itu sekarang banyak gambar-gambar mengerikan ada dikasih gambar yang paru-paru bolong tapi itu tidak bisa menghentikan orang yang sudah merokok orang yang sudah merokok meskipun bungkus rokok dikasih gambar mayat juga dia tetap akan merokok jadi kalau yang belum merokok mungkin akan bisa takut tapi kalau yang sudah merokok enggak bisa tapi ya itu sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk itu ya karena tadi ini eksternal dininya cukup besar gitu ya lagi saya izin bertanya Almira kan tadi terkait perusahaan besar yang legal itu bisa pemerintah bisa meminimalisir agar apa dengan kenaikan harga ya Pak tapi kalau misalnya seperti Minerva gitu Pak kan demand pasarnya tinggi misal untuk yang perusahaan-perusahaan yang meninggalkan banyak lubang tambang gitu Pak kan kalau lubang tambang itu sulit sekali di apa diperbaikinya itu bagaimana Pak ya perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan pertambangan ya mereka pasti legal dan itu sebagian besar adalah perusahaan PMA ya tapi kita punya contoh yang bagus ya untuk yang di sektor pertambangan ya terkait dengan isu pencemaran lingkungan gitu ya pemerintah pernah menghentikan operasi PT Nyumon Minahasa Raya ya ada yang rumahnya di sekitar sana enggak ada oke jadi Nyumon itu perusahaan dari Amerika ya industri pertambangan ya tapi kemudian yang di Minahasa karena di Indonesia mereka ada di dua tempat ada di Minahasa dan satu lagi di Nusa Tenggara yang Nyumon Nusa Tenggara sampai sekarang masih beroperasi tapi yang Nyumon Minahasa itu ditutup sama pemerintah gara-gara isu pencemaran lingkungan dan mereka terbukti melakukan pencemaran lingkungan padahal masih beroperasi itu operasi penggalian bahan tambangnya masih berjalan tapi itu ditutup jadi ya mungkin di sisi lain kita masih melihat ya banyak perusahaan-perusahaan lain yang katakanlah punya isu seperti itu dan masih berjalan tapi kita pernah ya pemerintah kita pernah menghentikan perusahaan level internasional yang itu tidak mudah proyeknya untuk sampai dengan dia harus berhenti operasinya karena memang dia terbukti melakukan pengemaran lingkungan itu di penyumon Minahasa Raya silahkan kalau karena kan untuk tambang seperti ini efek dampak dampak kerusakan lingkungannya lama sekali Pak puluhan tahun gitu apakah negara mau tidak mau mengemban kerugian untuk perbaikan lingkungannya atau bagaimana Pak di dalam kasus-kasus pengemaran lingkungan itu putusan pengadilan umumnya akan mewajibkan mewajibkan bagi perusahaan yang digugat itu yang melakukan pengemaran itu untuk melakukan reforestrasi jadi kalau yang lahan yang tadinya hutan harus dikembalikan menjadi hutan dan dia yang harus bayar dia yang harus mengembalikan fungsi itu dan kalau korporasi-korporasi besar mereka punya divisi khusus untuk urusan itu divisi khusus untuk bahwa kata-kala tidak ada isu pengemaran lingkungan pun ketika beroperasi itu mereka punya program punya kewajiban untuk melakukan program reforestrasi jadi punya kewajiban untuk mengembalikan areal-areal pertambangan itu untuk berfungsi kembali sebagaimana semula sebelum dilakukan pertambangan misalnya itu adalah area hutan lindung misalnya jadi kewajiban seperti itu atau kalau dia tidak melakukan itu maka dia harus membayar denda membayar denda kepada pemerintah yang nanti kemudian pemerintah melalui badan konservasi badan konservasi konservasi SDI yang akan melakukan perbaikan tapi umumnya tidak umumnya mereka yang diwajibkan dan itu perusahaan-perusahaan tambang mereka sudah tahu kewajiban-kewajiban itu wajiban untuk melakukan reforestasi dan itu memang prosesnya tidak sebentar makanya izin pertambangan itu lama sekali dan kita sudah mengubah di masa order lama itu kita menggunakan sistem kontrak karya jadi pertambangan itu adalah kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan tambang misalnya tadi pemerintah Indonesia dengan PT Newmont atau PT Freeport misalnya itu kesepakatan tergantung kesepakatan itu nah sekarang sudah tidak begitu karena kesepakatan ini ketika model kontrak karya ketika terjadi dispute perbedaan pendapat misalnya pemerintah kamu dia mengatakan tidak maka dispute ini harus diselesaikan di pengadilan arbitrasi internasional dan dalam banyak kasus di arbitrasi internasional itu pemerintah akan kalah karena secara posisi mereka perusahaan-perusahaan besar itu mereka punya lobby tingkat tinggi di pengadilan-pengadilan internasional nah sekarang mulai tahun sekitar 2010-2012 2009 keluar undang-undang tentang Minerba dan disitu kita mengubah sekarang perizinan perusahaan tambang itu bukan dengan model kontrak karya tapi dengan model izin usaha artinya apa kalau dengan model kontrak karya itu antara pemerintah dengan perusahaan misalnya pemerintah dengan Newmont atau Freeport itu setara makanya kalau ada dispute itu masuknya pengadilan arbitrasi internasional nah sekarang tidak pemerintah tidak pakai model kontrak karya kontrak karya dengan Newmont pun kemudian dengan Newmont dengan Freeport dialihkan menjadi modelnya dengan SIUP surat izin usaha pertambangan artinya apa kalau dengan surat izin usaha itu kerudukan pemerintah lebih tinggi karena apa saya yang ngasih izin kamu beroperasi kalau kamu beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan saya izinnya saya cabut dan kamu harus pergi tidak 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 apa namanya tidak berperkara di pengadilan internasional jadi sekarang kontrak karya sudah sudah di diadangkan atau direvisi menjadi SIUP menjadi surat izin usaha pertambangan yaitu memperbaiki posisi pemerintah bahwa sekarang mereka perusahaan-perusahaan tambang kalau mau beroperasi harus minta izin kepada pemerintah mengajukan izin tentu mengajukan izin ini banyak syaratnya kita akan melihat bagaimana upaya mereka untuk mencegah pencemaran apa yang akan dilakukan pasca nanti usahanya selesai itu semuanya akan dinilai nah di tengah jalan pun ketika dia melanggar kepentuan-kepentuan yang ada di negara kita izinnya bisa dicabut dan perusahaan yang izinnya dicabut tentu dia tidak akan bisa beroperasi jadi itu sudah langkah yang bagus ya dari pemerintah mengubah skema yang dulunya perusahaan-perusahaan tambang itu beroperasi dengan model kontrak karya kerudukan yang setara dengan pemerintah sekarang tidak kerudukan pemerintah itu lebih tinggi karena mereka seperti badan usaha pada umumnya mereka mau menyelenggarakan usaha di Indonesia harus mengajukan izin dan izin itu pemerintah bisa setuju bisa tidak dan di tengah-tengah kalau melanggar maka izinnya bisa dicabut seperti itu terima kasih Pak silahkan ada lagi yang mau tanya Pak boleh bertanya tapi ini pertanyaannya agak sensitif Pak ya sensitif itu apa ya di Jogja itu kan ada ini Pak pasar kembang nah saya itu penasaran Pak kenapa itu tidak dibubarkan saja gitu karena kan dampak eksternalitasnya salah satu contohnya adalah lingkungan di sana jadi kurang baik apalagi kalau misalkan ada anak-anak kecil dan lain sebagainya kalau menurut tanggapan Bapak seperti apa ya Pak Hermita harus jelasin dulu di pasar kembang itu ada apa supaya teman-teman yang lain tahu aduh Pak saya mau menjelaskannya gimana jangan diasumsikan semua orang paham ya oh iya iya aduh boleh minta tolong teman-teman di Jogja tidak Pak untuk menjelaskan ada yang rumahnya di Jogja gak apa-apa yang lain nanti jadi tahu ada apa di pasar kembang Wahyu 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 lebih tahu Pak daripada saya itu Pak katanya sih disitu kayak pusat prostitusi gitu Pak Wahyu tahu tuh iya dapat dari teman juga sih Pak cuma oke ya semuanya sudah paham ya ya gimana kalau tempat-tempat seperti itu itu mengakibatkan image nya jadi buruk daerahnya kemudian banyak anak kecil disitu gitu ya apa ya urusan seperti itu memang ya kalau di negara-negara barat itu tidak menjadi isu di negara kita menjadi isu karena value kalau di negara-negara barat yang namanya prostitusi itu legal dilegalkan dan yang namanya seorang katakanlah PSK atau mucikari adalah sebuah pekerjaan profesi dan mereka bayar pajak sebenarnya di Indonesia seorang PSK itu penghasilannya itu memenuhi definisi pajak memenuhi definisi penghasilan di undang-undang pajak kalian nanti boleh tanya di mata kalau berpajakan itu memenuhi 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 definisi penghasilan seharusnya mereka juga bayar pajak gitu ya karena penghasilan yang mereka perlu itu memenuhi definisi penghasilan yang harus dibayarkan pajaknya tapi tadi karena yang namanya hukum adalah norma yang berlaku di lingkungan kita dan itu akan ada apa kaitannya ya kaitannya dengan value yang ada di tempat kita jadi kenapa tidak dipajakin ya karena ada alasan value kenapa tidak dilegalkan kalau dengan dilegalkan itu akan bisa lebih ter ini ter terlokalisir bahwa hanya boleh di area tertentu kemudian beroperasi di jam tertentu dengan standar tertentu jadi ada standar pelayanannya ada apa namanya ada aturannya bukan dengan berjalan di bawah tanpa tapi itu tidak mungkin dilakukan di Indonesia nah bagaimana kalau yang model eksternalitas seperti itu pemerintah meminimalisir dampaknya meminimalisir dampaknya jadi itu memang memang apa urusan yang biasanya adalah ini ya apa namanya bersambung artinya tidak menjadi lingkaran setan yang tidak ada tidak ada ujungnya kenapa orang mau melakukan kegiatan itu karena dia misalnya minim pendidikan kenapa minim pendidikan karena dia miskin kenapa dia miskin karena apa kenapa dia melakukan itu karena karena minim pendidikan kenapa dia minim pendidikan karena miskin nah karena dia miskin dia melakukan itu jadi itu jadi enggak jadi enggak ada putusnya gitu ya jadi antara antara apa pilihan katakanlah pilihan karirnya gitu ya dengan latar belakang ekonomi dengan latar belakang pendidikan itu menjadi menjadi lingkaran setan yang tidak ada tidak ada ujungnya gitu nah bagaimana dampak meminimalisir dampak negatif yang dia yang melakukan itu kemudian kita yang kena dampaknya gitu ya tapi kita juga enggak dapat kompensasi gitu ya kita enggak dapat kompensasi atas itu padahal mungkin dia sendiri mendapatkan keuntungan gitu ya nah kalau solusi dengan tadi ya solusinya kan tadi tiga ya dipajakin disubsidi atau dikasih regulasi ya yang paling mungkin kalau di Indonesia yang nomor tiga karena itu sudah jelas tidak mungkin dilegalkan atau dipajakin gitu ya dan kemudian yang paling mungkin adalah dengan menggunakan regulasi makanya program-program semacam program sosial untuk memerintah melakukan pembinaan terhadap mereka yang masuk ke dunia seperti itu itu program yang tidak akan pernah berhenti karena itu seperti seperti narkoba narkoba itu tidak akan pernah berhenti karena yang satu sembuh nanti yang muncul yang baru lagi jadi itu memang never ending never ending project untuk hal-hal seperti itu karena tadi lingkaran setan tadi yang tidak akan tidak akan pernah berhenti salah satunya memang itu program yang sangat jangka panjang dengan tadi memutus diantara pendidikan atau ekonomi supaya orangnya terdidik atau supaya orangnya tidak miskin kalau mau orangnya terdidik orangnya harus dapat akses pendidikan kalau mau orangnya tidak miskin dia harus dapat akses pekerjaan misalnya jadi memutusnya dari situ karena tidak mungkin kita memutusnya dengan mekanisme gimana kalau dipacakin supaya kalau mereka harganya mahal kan nanti tidak ada yang beli kita tidak bisa memilih opsi itu jelas ya jelas pak terima kasih ya kita satu lagi chapter yang berikutnya chapter berikutnya ini isinya contoh-contoh tegak dengan externality yang sudah kita bahas tadi tapi disini akan fokus ke isu lingkungan dan isu terkait dengan kesehatan pertama isu lingkungan tadi sudah global warming kemudian ini kalau di Amerika ada isu acid rain itu hujan asam sulfur dioksida kalau global warming tadi karbon dioksida ini ini bagaimana pemerintah dampak negatif dari sulfur dioksida pencemaran ini kemudian di Amerika sampai melahirkan undang-undang khusus terkait dengan kebersihan udara supaya tidak tercemar dengan sulfur dioksida dari ini kemudian dilakukan riset bagaimana sulfur dioksida itu berdampak kepada kesehatan berpengaruh kepada kesehatan dampak-dampak negatifnya sudah dilihat baik di daerah inner circle inner circle di daerah lingkungan terdekat maupun di daerah yang sudah agak jauh outer circle dari situ tetap bisa terlihat bahwa area-area yang dekat akan terkena lebih banyak meskipun area luar juga terkena dampaknya kemudian di dikeluarkan atau solusinya dengan regulasi untuk membatasi jumlah maksimum kadar sulfur dioksida yang diperbolehkan di suatu wilayah akhirnya kalau melewati jumlah itu maka perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan emisi sulfur dioksida itu dia yang akan dikenakan denda di Indonesia itu ada tempat yang mengukur kadar maksimum CO2 tapi ya CO2 saya kira belum ada di Pekanbaru ada yang rumahnya di Pekanbaru atau di Provinsi Rio itu di tempat-tempat umum banyak tersedia panel-panel pendeteksi kadar CO2 terutama ketika masa-masa banyak terjadi asap saya pernah tinggal di Pekanbaru 2010-2011 jadi seperti itu modelnya hanya saja memang itu lebih kepada warning bagi masyarakat ketika kadar asap sudah terlalu tinggi CO2 maka kemudian kita harus pakai masker atau berdiam di rumah jadi kalau yang ini tadi sudah terkait dengan emisi CO2 pemanasan global ini data sudah cukup lama terkait dengan kandungan CO2 yang ada di udara dari berbagai negara meskipun sekarang level CO2 sudah sangat menurun dengan setelah satu tahun pandemi ini jadi orang tidak banyak keluar rumah tidak banyak pakai kendaraan lalu lintas pesawat juga sangat berkurang jadi udara kita sekarang sudah semakin bersih salah satu hikmah positif dari pandemi sekarang nah kemudian bagaimana mengatasi itu ada berbagai macam guidance ini disebut dengan Montreal protokol intinya ini adalah guidance untuk bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan mengurangi dampak negatif dari pencemaran CFC ini adalah teknologi yang dulu dipakai untuk produksi kulkas atau freezer jadi dulu orang memproduksi kulkas dengan teknologi ini dan ini sangat mencemarin lingkungan sekarang sudah tidak ada lagi sekarang sudah tidak boleh memproduksi kulkas dengan teknologi ini karena menyebabkan pencemaran jadi ini juga salah satu yang bisa dilakukan bahwa dengan kebijakan kita bisa menggunakan dampak negatif dari externality ini Montreal protokol ada juga protokol yang berbeda protokol itu semacam guidance yang dibuat yang dibuat oleh Jepang Kyoto tapi karena Jepang dan Amerika itu adalah dua negara yang saling berseteru mereka bahkan dulu terlibat perang secara langsung ketika perang dunia kedua maka Amerika tidak meratifikasi ratifikasi itu artinya mengaku atau menggunakan kalau ada satu protokol internasional atau ketentuan internasional itu sebuah negara bisa meratifikasi artinya ikut memperlakukan ketentuan yang sama di tempat kita itu namanya ratifikasi tentu saja Amerika tidak mau ratifikasi ketentuan-ketentuan yang di sponsori atau di-release oleh pemerintah Jepang karena mereka negara yang tidak bersahabat karena buku ini dikeluarkan ditulis di Amerika yang mereka mengatakan Kyoto protokol ini tidak bagus ini salah satu contohnya salah satu argumennya yang mereka sampaikan bahwa dengan guidance dari Kyoto itu tidak melibatkan negara-negara berkembang ini jadi lebih terlalu fokuskan negara-negara industri itu argumen dari Amerika kemudian bagaimana ketika ke depan arah ke depan untuk memperbaiki ini yang argumen yang disampaikan oleh para pendukung dari US bahwa isu ini sudah menjadi isu tidak hanya oleh negara-negara industri tapi juga untuk negara-negara berkembang itu oke kemudian ini tindak lanjut oleh di Amerika mereka selain undang-undang kebersihan udara juga menaruh fokus khusus kepada sektor-sektor industri energi industri energi bagaimana mereka supaya mengurangi emisinya dan bisa juga dengan tadi pollution credit atau biasa dikenal dengan carbon credit untuk mengurangi tingkat emisinya dia jadi sekarang di Amerika itu banyak dibicarakan tentang Tesla kalian tahu perusahaan Tesla perusahaan produksi mobil Tesla itu untung bukan dari jualan mobil Tesla itu untung dari jualan kredit kredit polusi karena di Amerika ada kewajiban dari undang-undang ini bahwa perusahaan-perusahaan produksi mobil yang masih pakai bahan bakar bukan mobil listrik itu harus melakukan efisiensi atau mengurangi emisi sejumlah sekian dan ketika mereka tidak bisa mencapai itu ya tidak mencapai angka efisiensi emisi yang diharuskan maka mereka boleh beli dari perusahaan lain yang bisa melakukan efisiensi emisi paham ya jadi setiap perusahaan industri otomotif di Amerika mereka diwajibkan kamu harus bisa mengurangi karena memproduksikan mobil berarti kamu memproduksikan CO2 maka kamu harus melakukan sesuatu yang bagaimana mengurangi CO2 dengan level tertentu kalau mereka tidak bisa mencapai itu itu mereka boleh beli jadi mereka harus keluar ruang beli dari perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan efisiensi emisi ya tentu Tesla karena perusahaan mobil listrik dia tidak ada emisinya efisiensi emisinya sangat tinggi karena dia tidak mencemari lingkungan padahal dia adalah perusahaan otomotif dan itu dia mendapatkan kredit dapat skor nah skor itu yang dibeli sama perusahaan-perusahaan pasif perusahaan-perusahaan industri otomotif yang pakai bahan bakar dari situ Tesla dapat uang puluhan triliun jadi itu bisnis yang sangat cerdas tidak hanya memproduksi mobil tapi dia tahu dia tahu bahwa perusahaan-perusahaan otomotif klasik yang pakai bahan bakar mereka akan perlu angka kredit ini dan angka kreditnya dijual sama Tesla silahkan beli jadi ini kata-kata tadi bisa membeli kredit terserah silahkan bisa solusinya begitu intinya ujung-ujungnya dia akan keluar uang juga yang kalau dia mau sebenarnya uang itu bisa diinvestasikan bagaimana supaya mengurangi emisi tapi karena dia fokus ke produksi tidak fokus terkait dengan emisi yang penting produknya dia laku kewajiban dari pemerintah tetap dipenuhi dengan cara dia beli kredit dari Tesla terakhir ini ekonomics of smoking ini agak panjang pembahasannya tapi saya singgung secara singkat saja bahwa eksternality itu tidak harus selalu isu yang tingkat dunia itu juga ada di lingkungan kita lingkungan keseharian kita ketika ada orang merokok dan kemudian kita kena dampaknya kita tidak dapat kompensasi jadi levelnya di rumah kita pun terjadi eksternality bahkan di tempat kos di kamar kos kita bisa terjadi itu tidak harus isu yang tingkat dunia tingkat global jadi ini adalah konsumsi rokok secara umum menurun tapi tidak tidak akan bisa tidak akan bisa habis meskipun ini jadi salah satu sebab terbesar dari kematian yang menjadi diskusi bagi para ekonom atau public finance adalah bagaimana dampak dari merokok apakah merokok itu termasuk disebut dengan eksternality ketika orang itu merokok dan mengakibatkan dampak negatif bagi orang lain orang merokok itu dia rasional dia tahu bahwa dengan merokok itu ada risiko kesehatan yang akan mungkin dia harus menanggung biayanya menanggung akibatnya tapi ada juga pertimbangan yang mungkin biaya-biaya itu dia tidak perlu tanggung kenapa karena merokok itu bisa jadi meningkatkan biaya atau potensi dia untuk mengeluarkan biaya terkait dengan kesehatan tapi bisa jadi ada ada orang yang memang dia harus membayar biaya kesehatan itu dengan wanya sendiri jadi kalau orang mau berobat di Indonesia sekarang juga sudah berlaku orang mau healthcare cost itu bisa jadi biaya berobat langsung artinya kalau kita sakit paru-paru ke rumah sakit kemudian berobat mungkin sekali berobat misalnya 5 juta tapi orang bisa juga healthcare cost itu dengan cara membayar premi asuransi sebulan 100 ribu baru setahun baru bayar 1.200.000 dia sakit kemudian biayanya 5 juta 5 juta akan dibayar sama asuransi itu healthcare cost kalau kita bayar direct itu pasti akan lebih mahal kalau kita bayar pakai insuransi itu kemungkinan akan lebih murah tapi insuransi kalau kita tidak sakit maka uang kita hangus memang seperti itu cara kerja insuransi kita setornya sedikit kalau kita sakit dalam tanda kutip kita untung tapi kalau kita tidak sakit maka kita akan rugi atau yang kedua insuransi itu adalah premi asuransi itu disesuaikan tidak dengan orang itu merokok kalau kalian mau ikut asuransi kesehatan itu akan ditanya-tanya pernah penyakit apa dan sebagainya dan salah satu pertanyaannya adalah Anda merokok atau tidak kalau ngerokok itu pasti premi asuransinya akan lebih mahal biaya asuransinya akan lebih mahal karena dia tahu bahwa orang ini ngerokok kemungkinan dia untuk sakit itu lebih tinggi daripada yang tidak merokok jadi kalau kita tidak merokok itu bayar asuransinya akan lebih rendah itu bisa di adjust bisa dihitung bisa terjadi orang yang kalau dia adalah smoker kemudian kalau dia ikut asuransi pada saat perhitungan asuransi itu komponen bahwa dia merokok itu dihitung apa enggak karena itu pasti akan beda premi asuransinya kalau mempertimbangkan antara orang merokok dan tidak merokok tapi bisa juga premi asuransi tadi memang tidak disesuaikan tidak tidak memperhitungkan itu tidak memperhitungkan bahwa dia tidak merokok sehingga seolah-olah orang yang tidak merokok itulah yang jadinya menanggung biayanya artinya begini perusahaan asuransi itu bisnisnya berdasarkan probability kemungkinan orang untuk jatuh sakit atau meninggal jadi kalau ada seribu peserta asuransi itu tidak mungkin seribu orang itu sakit semua dalam waktu bersamaan itu tidak mungkin itu ada statistiknya dia punya statistik kalau ada seribu peserta asuransi yang sakit itu paling banyak misalnya seratus dan dia tahu seratus orang itu nanti akan bisa dipenuhi dari premi yang dibayarkan oleh sembilan ratus orang yang lainnya dan itu dia masih untung karena tidak mungkin seribu orang ini semuanya sakit kalau itu tidak artinya apa semakin banyak orang sebenarnya kalau dalam asuransi itu orang yang tidak sakit itu membiayai orang yang sakit kalau orang yang rokok dia kemungkinan sakitnya lebih banyak dan itu tidak dihitung maka orang yang tidak merokok yang sama-sama ikut asuransi itu dia akan dirugikan karena dia yang harus seolah-olah membayar dia yang potensi sakitnya lebih kecil membayar yang sama dengan orang yang merokok yang potensi sakitnya lebih besar jadi non-smokers itu yang menanggung biayanya padahal orang yang merokok itu potensinya potensi sakitnya lebih besar harusnya dia bayar premi asuransi yang lebih mahal nah ini juga dikaitkan dengan gold price productivity ini pembahas ini jadi agak ruwet karena dianggap bahwa kalau orang rokok kemungkinan dia untuk sakit akan lebih besar jadi kerjanya menjadi semakin tidak produktif karena dia sering sakit tapi itu memet ngitungnya karena orang bisa beralasan bahwa berokok kalau tidak kerja mereka tidak dibayar kalau mereka tidak masuk tidak dibayar perhitungan pembayaran itu lain-lain ada yang dibayar berdasarkan berapa barang yang berhasil dia selesaikan kalau perokok sakit biar saja sakit dia juga tidak dibayar atau dikaitkan dengan kebakaran bahwa orang merokok itu bisa menyebabkan kebakaran karena untung rokok bisa menyebabkan barang-barangnya dia terbakar barang-barang temannya atau bisa jadi dia ketiduran menggang rokok kemudian kamarnya dia terbakar dan satu apartemen terbakar semua jadi ini menjadi banyak probabilitinya kalau mau didetailkan sekecil ini ada juga yang mengatakan positif eksternality kalau tidak apa-apa orang pada merokok terjadi eksternalitas mengganggu kita tapi sebenarnya itu positif kenapa karena nanti orang yang merokok itu akan cepat mati jadi saya pernah melihat ada kampanye pakai kaos di bagian depan itu dituliskan smokers never grow old orang yang perokok itu tidak pernah menjadi tua padahal di bagian belakang dituliskan because they die young karena mereka itu mati muda jadi orang menganggap itu bukan negatif eksternality itu perokok itu karena apa nanti mereka itu kan pada mati muda itu cepat matinya jadi kita tidak perlu membayar kalau di Amerika ada social security kayak semacam PLT jadi kalau dia adalah orang miskin ya mati jadi kita tidak perlu membayarin uang subsidi untuk dia PLT-nya dia tiap tahun dia mati muda berarti menguntungkan itu dia segera mati jadi ini diskusinya agak kejam bagi para perokok kalau ada yang merokok mungkin akan merasa merasa kayak gitu banget orang pada membicarakan para perokok tapi yang lain akan bilang kalau dia mati cepat nanti potensi dia untuk membayar pajak ke negara jadi kecil karena dia mati dengan segera padahal dia mungkin nanti akan punya penghasilan yang akan menghasilkan pajak bagi pemerintah gitu ya jadi itu ya diskusinya tentang rokok saya kira itu cukup ya tapi ada juga yang mengatakan jadi internality jadi apa memang perokok itu tidak bisa dihentikan orang itu tidak akan bisa berhenti merokok betapapun tadi ya harga rokok sudah apa harga rokok sudah dinaikkan gitu ya atau bahkan iklan rokok sekarang kan tidak boleh menggambarkan atau menggambarkan orang sedang menghisap rokok ya sekarang sudah tidak boleh ada bahkan di Eropa di Amerika itu jualan rokok itu harus disembunyikan gitu ya jadi kalau jualan rokok itu di supermarket itu di belakang kasir harus ditaruh di lemari yang tidak transparan lemari yang benar-benar tertutup jadi kalau bagi orang biasa tidak tahu bahwa di situ dia jualan rokok tapi kalau bagi perokok ya mereka pasti tahu itu jualan rokok di situ tapi harus diumpetin di belakang kasir itu di lemari yang tertutup tidak boleh tampak dan bungkus rokok itu tidak boleh ada gambarnya jadi harus plain harus putih gitu aja putih cuma ada mereknya doang tapi kalau buat para perokok ya tetap aja mereka akan beli dan mereka tahu harus belinya di mana nah ini yang ini implikasinya ya bagi government policy jadi perokok itu rasional dan irasional ya mereka juga tahu bahwa itu ada dampak internalitinya gitu ya bahwa mereka tahu bahwa itu juga berpengaruh kepada kesehatan mereka gitu ya tapi apa pemerintah bisa melakukannya dengan cara menaikkan pajaknya atau cukainya gitu ya meskipun tadi ya ini harus dilakukan dengan harga yang ekstrim ya karena kalau menaikkan harga rokok ya kalau di Indonesia harga rokok katakanlah sebatang seribu dua ribu ya berarti hanya 0,1 dolar kalau di Amerika Eropa itu sekitar 1 sampai 2 dolar jadi sekitar 30 ribu sampai 40 ribu makanya tidak terjangkau sama orang yang memang tidak punya penghasilan tetap gitu ya kemudian berikutnya adalah drinking ya drinking itu minum-minuman krasi jadi selain smoking ada drinking kalau di Amerika penyebab terbesar kecelakaan di jalan raya itu bukan karena speed ya bukan karena kebutan-kebutan tapi karena orang nyetir dalam keadaan mabuk gitu ya jadi nyetir dalam keadaan mabuk itu dilarang meskipun dia pelan-pelan tapi lebih banyak mengibatkan kecelakaan gitu ya bahkan di beberapa tidak ada batasan maksimum speed ya terserah mau ngebut dengan kecepatan 120-150 asalkan mobilnya bisa ya mampu dan supernya bisa mengendalikan ya enggak akan kecelakaan gitu tapi kalau orang sudah mabuk itu sudah tidak terkendali ya makanya beberapa mobil itu dilengkapi dengan balon udara yang harus ditiup ya sebelum super itu menyalakan mesin harus ditiup dulu untuk memastikan bahwa dia tidak habis minum alkohol kalau dia meniup balon itu dan kemudian terdeteksi ada alkohol itu mesin mobilnya enggak bisa nyala ya jadi itu drinking gitu ya dan ada pembatasan minimum usianya ya 21 tahun meskipun ini agak sulit dia bisa aja dibawa ke rumah kemudian terakhir terakhir dengan contoh terakhir dengan obesity ya obesity ini juga ternyata ada externality-nya sekalanya internality-nya dianggap di Amerika ya terutama dianggap sebagai hal yang berbahaya orang yang kelebihan berat badan ya orang gemuk itu berbahaya bagi dia sendiri dan juga berbahaya bagi lingkungan kalau berbahaya bagi dia sendiri teman-teman sudah tahu ya berbahaya bagi lingkungan itu artinya apa obesity itu kalau di Amerika menjadi sumber dari berbagai macam penyakit dianggap dari obesity nanti ini keluar banyak penyakit intinya gara-gara kita gemuk itu akan jadi banyak penyakit dan banyak penyakit itu nanti akan butuh perawatan di rumah sakit yang akan mengklaim biaya asuransi dari pemerintah dan itu ya intinya ngabisin-ngabisin dana ngabisin-ngabisin dana kesehatan untuk merawat orang-orang yang berpenyakit gara-gara kelebihan berpadan sehingga ini diangkat eksternality merugikan orang lain orang lain yang mestinya bisa masuk rumah sakit jadi tidak bisa karena rumah sakitnya banyak dipenuhi pasien-pasien yang terkena obesitas jadi itu menjadi isu kalau diambil jadi bagaimana caranya ada yang bilang yang penting orang dikasih petunjuk bagaimana caranya untuk makan yang sehat supaya tidak kelebihan berat badan tapi ada juga yang lebih mengusulkan yaitu dipajakin aja itu minuman-minuman yang mengakibatkan orang jadi gemuk yang minuman soda itu kan kader gulanya sangat tinggi ada juga yang mengusulkan yaudah orang yang kelebihan berat badan itu dipajakin aja dikenain denda kalau yang orang gemuk itu harus bayar denda ya karena di Amerika negara liberal orang bisa mengusulkan apa aja tapi ada yang lebih memilih bahwa gak usah di denda orang yang gemuk itu dikasih fasilitas aja buat olahraga jadi di kantor dikasih alat fitas apa-apa supaya mereka nanti jadi berat badannya bisa terkendali jadi ini macam-macam pilihan yang ada ya kesimpulannya dari chapter 6 ini kita melihat bagaimana public finance itu memfasilitasi ya kita untuk bisa katakanlah mengeluarkan kebijakan untuk mengintervensi pasar atau mengintervensi ekonomi melalui pengendalian dampak negatif eksternalitas ya kita bisa melakukan tadi ya apa pencegahan ya pencegahan dampak meluasnya eksternalitas dengan cara melokalisir melokalisir di tingkat wilayah tentu atau wilayah regional ya meskipun ada juga yang memang tidak bisa ditegah seperti global warming kan gak mungkin dilokalisir di wilayah tentu ya karena ini sudah menjadi isu seluruh dunia dan bahkan tadi ya internalitis terkait dengan orang-orang yang merokok dan juga yang apa obesity atau overweight tadi ya oke jadi dalam membuat policy yang terutama terkait dengan finance ya mengeluarkan kebijakan tadi misalnya peranjakan terkait dengan subsidi terkait dengan regulasi gitu ya kita mesti melihat gitu ya biaya-biaya yang terkait dengan apa yang menjadi biaya tambahan gitu ya atau external cost gitu ya external cost biaya-biaya yang sebenarnya bukan dari aktivitas yang kita lakukan gitu ya tapi kita harus mengeluarkan biaya itu karena kita tidak mendapatkan kompensasi ya kita juga harus menganalisis kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan itu dari sisi benefit and cost gitu ya misalnya tadi urusan pajak gitu ya bisa nggak sih kalau misalnya pajak rokok kita naikkan setinggi-tingginya gitu ya dipajakin yang tinggi banget aja biar harga rokok jadi mahal supaya nggak ada orang ngerokok misalnya gitu ya nah itu kita harus berhitung juga karena dengan menaikkan pajak itu tentu akan berdampak pada kondisi perusahaan perusahaan itu collapse kemudian dia juga punya bulan ribu karyawan gitu ya yang itu harus dipertimbangkan jadi menaikkan pajak biasanya akan dilakukan dengan sangat hati-hati oleh pemerintah ya apalagi kalau untuk perusahaan yang penanaman modal asing karena negara-negara seperti Bangladesh Vietnam itu pajaknya sangat rendah mereka bisa menawarkan untuk pindah ke sana gitu ya perusahaan-perusahaan multinasional itu akan dengan mudah memindahkan pabriknya ya kalau di tempat lain menawarkan pajak yang lebih rendah berserta dengan segala fasilitas lainnya gitu jadi externality internality tadi ya dampak-dampak external dan dampak-dampak external itu mesti diperuntungkan dalam membuat kemisakan publik yang berkait dengan finance oke itu bagian terakhir dari kuliah kita ada yang ingin memberikan review atau bertanya saya persilakan saya izin bertanya Pak Maisha di apa namanya BBM kan kita kan konsumsi BBM kan Pak tapi dengan konsumsi BBM kan kita bisa menghabiskan SDA yang tak terbarukan sama bisa apa BBM itu kan bisa buat climate change terus tapi kan semua kendaraan di Indonesia kan tetap pakai BBM Pak itu kan juga bisa menggerakkan perekonomian Indonesia tapi kan BBM ada dampak eksternalitas yang besar kan Pak buat lingkungan itu tapi pemerintah malah memberi subsidi kepada BBM Pak itu bagaimana pemerintah mengukur dampak negatif dan positifnya sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi BBM tersebut Pak oke terima kasih pertanyaannya ada yang mau berpendapat silahkan kenapa BBM itu justru disubsidi padahal BBM itu mengakibatkan pencemaran lingkungan siapa yang punya pendapat imam ya Pak saya akan memberi sedikit tanggapan ya Pak silahkan pertama itu kan kenapa sih BBM itu diberi subsidi dan untuk itu untuk alasan pertama itu ya mestinya karena semua orang butuh kan pada dasarnya dan kebutuhannya itu berdampak ke berbagai sektor jadi kalau kita cuma melihat dari satu sisi doang apa sih dampaknya itu eksternalitasnya kita cuma melihat dari eksternalitasnya ya ada memang eksternalitas itu dan gede tapi kalau misalnya subsidi nya ditiadakan dampaknya itu malah ke sektor-sektor lain semakin lebih kacau setidaknya seperti itu nah itu kalau menurut saya kalau terkait subsidinya oke terima kasih Imam ada lagi yang mau menambahkan memberikan tanggapan mungkin belum ada alternatif lain untuk menggantinya Pak karena itu masih diberikan ke ya masih masih fokusnya terhadap BBM dimana karena masih belum alternatifnya masih belum masih belum berkembang seperti BBM jadi meskipun memiliki eksternalitas karena memang seperti yang dikatakan oleh Imam Muhammad tadi itu karena itu sangat penting untuk berbagai sektor jadi masih belum bisa untuk ya di 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 itu Pak di apa sih dikontrol makanya masih disubsidi oke ada lagi yang punya pendapat kenapa BBM harus disubsidi ya sebenarnya kita sudah memasuki era yang sudah hampir menghapuskan subsidi untuk BBM sudah hampir tapi kita mengeluarkan kebijakan itu juga harus melihat secara ya jadi mengeluarkan kebijakan tidak bisa apa membalikkan keadaan ya yang tadinya kita katakanlah kita sudah selama sekian puluh tahun ya BBM itu selalu disubsidi ya bahkan dulu subsidi BBM itu ekstrim karena subsidinya unlimited ya karena harga jualnya sudah dipatok jadi harga jual bensin misalnya pada waktu itu Rp3.000 atau Rp2.500 berapapun harga di dunia karena kita bensin itu sudah impor maka tidak peduli sisanya harus dibayar sama pemerintah yang mengakibatkan biaya subsidi memenggap sampai ratusan triliun setiap tahun jadi kita sebenarnya sudah memasuki era untuk tidak pakai subsidi untuk BBM itu tapi penerapan kebijakannya itu dilakukan secara bertahap yang sekarang itu subsidi BBM dilakukan secara fixed fixed amount artinya bukan harga jual BBMnya yang ditetapkan kemudian berapapun selisihnya dengan harga beli yang sesungguhnya itu harus dibayar pemerintah dengan subsidi tapi subsidinya yang sekarang difixkan jadi premium di subsidi Rp2.000 maka harga premium akan mengikuti harga impor kita harga impor yang menyesuaikan harga minyak dunia jadi subsidinya akan fixed biaya yang dikeluarkan biaya subsidi yang belanja subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu akan diketahui jumlahnya dengan pasti adapun harganya harga jualnya menyesuaikan dengan harga beli kita berapa yang disubsidi cuma Rp2.000 Rp1.000 bukan subsidinya yang mengikuti kenaikan harga pasar minyak jadi kenapa di subsidi karena tadi BBM itu masuk ke dalam pertama adalah parameter untuk pengaruh pengaruh dari BBM itu dikonsumsi di segala sektor dan ada unsur ada unsur tadi ada unsur histori ada unsur histori bahwa selama ini memang kita sudah berpuluh tahun mensubsidi bahwa orang tidak memperhitungkan itu dalam dalam kalkulasi ekonominya orang mereka pokoknya mau terjadi gejolak harga minyak kayak apapun dia tidak urusan kemudian setelah memasuki kata-kala tahap yang sekarang tahap yang kedua bahwa kita mensubsidi dengan fixed amount bahwa itu supaya orang tetap tersupport kegiatan ekonominya nah yang dilakukan sama pemerintah itu lebih kepada mensupport selain mensubsidi mensubsidi kata-kala ini subsidi harga itu adalah mensupport penggunaan energi-energi alternatif jadi kalau di APBN itu ada yang namanya istilah energi baru terbarukan jadi kita harus menemukan sumber energi baru yang sumber energi baru itu adalah energi yang renewable energi yang bisa dipakai ulang bukan energi yang sekali habis kemudian kita udah cari lagi jadi misalnya kita mau cari energi dari sumber sumber naga surya atau sumber dari air dan itu pemerintah mengeluarkan biaya mengeluarkan anggaran riset yang sangat besar untuk mendukung para peneliti korporasi maupun lembaga-lembaga penelitian untuk bisa menemukan yang namanya energi baru terbarukan itu investasinya besar sekali dari pemerintah jadi oke di satu sisi kita masih menjalankan subsidi BBM karena itu juga dalam tanda putih warisan dari masa lalu yang secara histori tidak mungkin kita langsung memutus harus dibutus secara bertahap tetapi di sisi lain pemerintah juga melakukan upaya bagaimana supaya kita tidak lagi tergantung terhadap konsumsi BBM ini terhadap energi yang BBM itu kan energi yang energi lama yang tidak terbarukan energi yang dari zaman dulu yang memang sekali pakai habis tidak bisa dipakai berulang tidak bisa di charge tidak bisa di recharge tapi kalau yang energi yang model-model sekarang energi model baterai itu kan penemuan baru dan itu bisa digunakan berulang-ulang jadi pemerintah juga mengalokasikan itu mengalokasikan mensupport mensupport bagaimana supaya orang itu nanti ke depan akan beralih menjadi konsumsi energi yang energi baru terbarukan itu tadi dengan sekarang tahapannya di kita masih tahapan riset di negara-negara barat sudah tahapan implementasi jadi di Norwegia mobil kendaraan BBM sudah tidak laku artinya kendaraan listrik itu penjualannya sudah melebihi kendaraan bahan bakar jadi sudah sampai tahap implementasi karena apa fasilitas untuk produksinya sudah ada tempat-tempat untuk chargingnya sudah disediakan mobil-mobil listrik itu juga tidak dikenakan pajak supaya orang mau membeli itu meskipun bahan bakar tetap jalan tetap jalan tapi nanti akan akan ketemu ekolibrium sendiri akan ketemu mekanisme pajak sendiri bahwa orang akan disupport untuk beralih ke energi baru terbarukan jadi kadang-kadang tidak hitam putih seperti bahwa kalau yang mencemari lingkungan maka harus kita pajakin harus kita matikan industri-nya atau harus kita cegah supaya dia tidak berkembang jadi tidak selalu hitam putih seperti itu dalam policy kadang-kadang yang ini tetap dihidupkan tapi kemudian kita men-support tunas yang baru karena ini katakanlah pohon yang lama ini pohon yang sudah sangat mengakar kuat tidak mungkin akan langsung kita tebang langsung yang kita matikan tapi tunas yang baru inilah yang kita tumbuhkan tunas baru yang kita tumbuhkan itu tidak usah khawatir nanti pohon yang lama itu akan mati dengan sendirinya itu ada lagi izin bertanya Pak Irvan Irvan ya Pak kan mengenai listrik Pak kan di di negara-negara lain kan udah berani itu untuk membangkit listrik tenaga nuklir nah di Indonesia kan masih belum berani karena kan kayak masih takut seperti itu apakah apa itu dengan apakah Indonesia itu bisa dengan pemerintah itu bisa seperti kebijakan yang dulu ada kayak minyak tanah terus beralih ke gas seperti itu Pak jadi kan dari teknologi nuklir itu sendiri kan dampaknya itu kan lebih sedikit daripada menggunakan batu bara itu Pak ya industri listrik memang itu menjadi diskusi panjang kenapa kita tidak pakai model PLTN yang jelas lebih efisien daripada pembangkit dengan batu bara yang dengan pembangkit batu bara sebenarnya juga sudah berkurang tapi intinya begini secara secara teknologi teknologi nuklir itu itu teknologi yang memang berisiko tinggi jadi bahkan komponen-komponen kalau kita dan dan sebagian besar komponen-komponen itu harus kita impor dan komponen-komponen yang kita impor itu tidak bisa kita manage sendiri tidak bisa kita tidak boleh ekspor kalau kita impor teknologi-teknologi nuklir itu bahkan sampahnya pun harus diekspor lagi harus dikembalikan ke sana tidak boleh berada di sini karena karena itu konsekuensi dari eksportir itu ada semacam konvensi bahwa memang peralatan nuklir itu tidak tidak bisa alih teknologi secara langsung jadi kita juga harus meng-hire orang-orangnya yang akan bisa mengendalikan itu bahkan termasuk kalau peralatan nuklir itu tidak bisa diperbaiki di sini dan dibuang di sini harus dikembalikan ke tempat asalnya jadi konvensinya seperti itu karena memang nuklir itu sangat berisiko tinggi jadi isunya sih memang alih teknologi perusahaan-perusahaan seperti PLN sekarang PLN itu sudah surplus surplus tidak seperti dulu revisit listrik karena sekarang PLN sudah banyak beli listrik dari perusahaan-perusahaan swasta PLN sekarang sudah surplus jadi terutama untuk yang di daerah Jawa dan Bali itu sudah boleh dibilang sudah hampir sudah sangat jarang kejadian mati lampu karena suplai listriknya sudah sangat besar PLN bukan PLN itu kalau di dulu mereka hanya produsen tunggal yang memproduksi listrik sendiri kemudian dijual sendiri sekarang tidak sekarang PLN itu sudah membeli listrik dari perusahaan-perusahaan swasta bahkan dari rumah tangga dari individu itu pun dia mau beli tapi ada kriterianya Anda bisa mengasihkan listrik oh rumah saya dekat sungai saya pasang turbin turbin mengasihkan listrik listriknya bisa kita jual ke PLN dan PLN mau beli kalau kita bisa memenuhi standar mereka standarnya harus begini keamanannya begini kemudian produksinya sudah dites oke minimal harus menghasilkan sekian-sekian itu kita bisa jual ke PLN dan itu sudah banyak dan Jawa, Bali, Kalimantan itu sudah banyak yang PLN membeli bukan memproduksi sendiri jadi memang saya lebih melihat PLN masih lebih memilih itu karena mungkin terkait dengan peralatan-peralatan teknologi dan infrastruktur yang ada kalau dia harus beralih teknologi menjadi neutral itu akan merupakan investasi kapital dan investasi SDM yang sangat besar dan perubahan yang sangat ekstrim karena dia berubah proses bisnis sementara yang dia ambil itu lebih kepada kalau memang PLN tidak mampu untuk memproduksi untuk memiliki kebutuhan masyarakat dia bisa beli jadi dia bisa dagang tidak hanya kan kalau produksi-produksi itu masalahnya adalah kalau mau jualan listrik itu yang mahal adalah infrastruktur untuk penyalurannya kabel-kabelnya yang biaya itu kan biaya-nya besar sekali jadi PLN bisa fokus ke situ untuk produksinya mereka sudah dapatkan sementara kalau bagi perusahaan-perusahaan swasta penghasil listrik mereka untuk bisa jualan listrik tidak harus membangun infrastruktur jaringan kabel yang biayanya sangat tinggi seperti itu ya ada lagi bertanya Pak Rafif tadi kan Bapak ada bilang gitu Pak kalau sekarang iklan rokok sudah tidak boleh menampilkan orang yang merokok lagi Pak dan mungkin seperti yang sudah sering kita lihat sendiri kebanyakan iklan rokok itu biasanya isinya adalah orang-orang yang main olahraga ekstrim atau semacamnya begitu nah di salah satu video dokumenter yang pernah saya tonton itu Pak tentang tingkat rokok di bawah umur Indonesia yang tinggi ada anak-anak SD yang merokok dan mereka bilang alasan mereka mulai merokok itu karena mereka melihat iklannya itu keren katanya Pak nah kalau sudah begitu bagaimana ya Pak bukankah itu berarti regulasi yang diterapkan malah justru berbalik menyerang pemerintah itu lagi Pak jadi senjata makan keluan begitu apakah ada solusinya gitu oke ada yang mau berpendapat ya pemerintah melakukan regulasi untuk iklan rokok itu gak boleh ada ada terlihat patang rokoknya dan gak boleh ada kelihatan orang aktivitas perokok nah tapi karena tadi iklan-iklannya jadi di-shat dengan bagus malah orang jadi tertarik gitu ya gimana ya oke ya di beberapa negara-negara untuk sponsorship untuk olahraga itu rokok sudah tidak diperbolehkan ya rokok sudah di blacklist ya pusat rokok untuk mensponsori olahraga meskipun ya sebagian juga masih ada nah kalau di kita belum bahkan kadang-kadang jadi sponsor utama liga sepak pula tapi ternyata sponsor utamanya pusat rokok ya bahkan yang terakhir yang cukup banyak dibicarakan terakhir ini adalah badminton ya badminton ya badminton itu sponsornya adalah jarum ya yang seperti itu artinya kebijakan pemerintah untuk melarang apa iklan rokok menampilkan patang rokoknya atau menampilkan orang sedang merokok bahkan film-film pun itu juga tidak boleh ada melihat memperlihatkan orang sedang merokok ya film yang sekarang ya bukan film yang produk sejaman dulu itu paling tidak untuk menunjukkan bahwa orang itu tidak melihat anak-anak itu tidak melihat yang namanya merokok itu seperti apa melalui televisi tentu kalau di dunia langsung mereka bisa dengan mudahnya melihat orang sedang merokok merokok itu adalah aktivitas yang ada patah merokok seperti itu kemudian cara menikmatinya dengan cara dipegang dihisap keluar asapnya itu kan visualisasi visualisasi dari visual itulah orang kemudian tertarik itu orang lagi ngapain lagi merokok merokok itu adalah ada merokoknya dinyalain dipegang dihisap keluar asapnya dan kemudian dia kok enak itu kan visualisasi visualisasi yang mendorong orang untuk kayaknya bisa coba nah visualisasi itu yang dicegah gimana caranya supaya tidak boleh divisualisasikan tidak boleh ditunjukkan caranya cara atau bagaimana kenikmatannya orang merokok itu tidak boleh dipamerkan terlepas dari tadi bahwa dia bisa saja melihat itu di open space di dunia nyata di depan rumahnya dia banyak orang merokok kalau terkait dengan bahwa perusahaan iklan-iklan rokok kemudian bisa didesain yang ternyata menarik yaitu tentu adalah cara strategi mereka ketika mereka dilarang untuk menampilkan batang rokok dan orang sedang menghisap rokok tentu mereka harus mencari cara bagaimana caranya supaya yang namanya iklan akan membujuk jadi iklan dia berhasil tapi bukan berarti program pemerintah gagal karena program pemerintah untuk mencegah tidak memperbolehkan ditunjukkan batang rokok dan aktivitas merokok itu sudah program yang sangat bagus tidak boleh memvisualisasikan tata cara merokok atau batang merokok itu seperti apa kalau perlu anak-anak itu tidak boleh melihat bahwa batang rokok itu kayak apa sih sarannya merokok itu gimana dan tidak terbayangkan bagaimana enaknya orang ketika merokok karena tidak pernah melihat gambarannya jadi itu saya kira tidak kemudian berarti pemerintah kayak senjata makan Tuhan jadi malah jadi menarik dengan tidak ditunjukkannya batang rokok atau aktivitas orang merokok itu akan terus dilakukan dengan tidak memperbolehkan batang rokok dan aktivitas merokok itu jadi bagaimana kenapa kemudian iklan itu menjadi daya tarik yaitu pinter-pinternya yang bikin iklan pinter-pinternya yang bikin iklan bagaimana caranya supaya tanpa menunjukkan batang rokok dan aktivitas merokok itu tetap akan menjadi daya tarik tapi tadi kalau yang terkait dengan sport saya kira itu ke depan bisa menjadi isu yang yang apa isu besar ketika pemerintah atau regulator bisa memisahkan memisahkan atau industri-industri yang terkait dengan industri rokok untuk menjadi sponsor terhadap event-event olahraga gitu oke saya kira sesi kita cukup hari ini kita ketemu lagi di sesi yang sama di minggu depan saya iri selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik-baik terima kasih